Halo, selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan saya Ibu Fauzia di video pembelajaran Sosiologi kelas 12, jadi materi kita pada pertemuan yang lalu itu membahas tentang partisipasi masyarakat lokal dalam pemberdayaan komunitas dan di hari ini kita akan berbicara tentang materi aktivitas dari pemberdayaan komunitas fokus kita adalah kearifan lokal sebagai tameng harus negatif dari globalisasi dan tujuan proses pembelajaran kita adalah menjelaskan aktivitas dari pemberdayaan komunitas dan ini keterangannya Aktivitas Pemberdayaan Komunitas Kearifan lokal sebagai tameng harus negatif globalisasi Indonesia merupakan negara yang memiliki beragam potensi budaya dari Sabang sampai Merauke berbagai budaya dapat ditemukan seperti tarian, musik, pakaian, rumah adat, makanan, dan kearifan lokal Itulah kebudayaan hakikinya bagi bangsa yang harus dilestarikan dan diberdayakan Sampai saat ini banyak sekali kearifan lokal yang tersingkir dari komunitas-komunitas dalam masyarakat Beberapa contoh kearifan lokal yang mulai tersingkir adalah A. Di perkotaan Jepang 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 Strategi Pemberdayaan Komunitas Berdasarkan Berlandaskan kearifan lokal Ada beberapa strategi yang bisa diterapkan dalam pemberdayaan komunitas Yang pertama Menciptakan iklim atau suasana yang memungkinkan potensi komunitas masyarakat berkembang atau enabling D. Dalam rangka memperkuat potensi atau daya yang dimiliki komunitas masyarakat atau empowering C. Memberdayakan Bisa berarti melindungi atau protection Dalam hal ini bukan berarti mengisolasi tetapi lebih kepada mencegah terjadinya eksploitasi terhadap yang lemah dan mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang Memaksimalkan potensi kearifan lokal dalam pemberdayaan komunitas Beberapa contoh tindakan yang bisa dilakukan untuk tetap melestarikan kearifan lokal sekaligus mengintegrasikan dengan kemajuan Yang pertama itu Satu menjaga keautentikan berbagai kearifan lokal Yang kedua menjaga eksistensi budaya lokal Yang berikutnya dalam sektor pertanian Dalam penanggulangan kemiskinan dalam sektor ekonomi dan dalam pedoman hidup Ada beberapa hal yang patut diperlesarikan yang pertama itu dalam segi kemanusiaan Rehumanisasi Kemudian hal yang perlu diperhatikan lagi adalah memiliki kemampuan memilih yang baik berbagai kemudahan di era globalisasi dan modernisasi Membuat manusia berhadapan dengan berbagai pilihan Kemudian mengusahakan revitalisasi kebudayaan Revitalisasi adalah proses cara dan perbuatan menghidupkan kembali dalam konteks ini kebudayaan dan kearifan lokal lah yang dihidupkan kembali Pentingnya kelestarikan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan Pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup Dampak negatif yang ditimbulkan akibat pembangunan terhadap lingkungan antara lain Yang pertama itu adalah terhadap lingkungan alam Lingkungan sosial Kemudian ada berbagai permasalahan lingkungan hidup Yang pertama itu adalah limba B3 Pencemaran air Kerusakan lapisan ozon Pemanasan global atau global warming Dan menipisnya keandekaragaman hayati Dan kesimpulan kita pada hari ini adalah Kesimpulan Tujuan dari pemberdayaan komunitas adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri Yang meliputi kemandirian bertindak, berpikir, dan mengendalikan apa yang dilakukan Pemberdayaan komunitas diarahkan untuk memberikan kekuatan kepada suatu komunitas Sehingga menjadi komunitas yang lebih baik Seperti mampu mengidentifikasi masalah dan kebutuhan komunikasi Mampu mencapai kesempatan tentang sasaran yang terbaik yang tidak dicapai Dan dari skala prioritas Mampu menemukan dan menyempakati cara dan alat untuk mencapai sasaran yang telah disetujui Dan mampu bekerja sama rasional dalam bertindak untuk mencapai tujuan Contoh tindakan yang bisa dilakukan untuk tetap melestarikan kearifan lokal adalah Menjaga keautentikan berbagai kearifan lokal yang masih asli pada suku-suku pedalaman Seperti suku badui dan badaya Untuk sektor pertanian kearifan lokal dapat dijadikan sebagai karakter masyarakat setempat Dalam bertani dalam pembangunan kemiskinan Berbagai kearifan lokal seperti kerja keras, gotong royong, penghormatan terhadap orang lain Dapat diintegrasikan dengan berbagai kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan dalam sektor ekonomi Kearifan lokal dapat mendorong terbentuknya ekonomi kerakyatan yang berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat Sampailah kita di akhir proses pembelajaran hari ini tentang aktivitas dari pemberdayaan komunitas Jadi di akhir proses pembelajaran ini saya tetap berpesan agar kita semua tetap menjaga protokol kesehatan Dengan memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak Serta tiap hari kita harus belajar Dan kita berdoa semoga kita tetap dalam keadaan sehat Selamat pagi dan tetap semangat Terima kasih telah menonton!